Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, gak ada habisnya nih brosis, skutik berdesain super sporty terbaru akhirnya resmi dirilis lagi nih brosis. Menariknya lagi, selain berdesain sporty dan agresif, skutik ini juga diklaim lebih bertenaga dari Honda Vario dan lebih irit dari Honda Big. Tapi sebelum kita bahas spesifikasi mesin dan fitur pada skutik sporty ini, kita bahas desainnya dulu ya brosis. Mulai dari bagian fairing depan, terlihat memiliki desain aerodinamis yang sporty dengan lekukan-lekukan tie jam di setiap sisinya. Dan terlihat juga dua buah headlight Sprout GLED berdesain meruncing yang menambah kesan agresif pada skutik ini. Selain itu, di bagian cover stand depan juga dibuat tertutup layaknya skutik-skutik sporty bernuansa racing. Beralih ke bagian panel instrumennya terlihat unik, digarenakan menggunakan tiga buah instrumen, di mana pada bagian tengah menggunakan sistem analog, dan di kedua sisinya menggunakan sistem digital. Sedangkan untuk sistem keamanan pada skutik ini, sudah menggunakan sistem smart key. Beralih ke bagian joknya, terlihat memiliki desain dengan aura racing sporty yang kental, di mana desain pada joknya bergaya split-seater bertingkat layaknya yang ada pada motosport. Dan gak hanya itu aja brosis, desain pada bagian tailnya juga dibuat sangat sporty dengan sentuhan airscope berbentuk winglet, layaknya pada motor Ducati Panigali. Namun untuk bagian stop lamp berdesain membulat. Beralih ke bagian suspensi dan kaki-kaki, pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 13 inci dan sistem pengereman cakram. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi single sub tank dengan velg 13 inci dan pengereman cakram juga. Memiliki desain keseluruhan beraura sport racing, pada skutik ini dibekali mesin 125 cc 4K tuplobrosis, di mana mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 9 HP pada 7500 RPM dan torsi 9,1 Nm pada 6000 RPM, serta konsumsi BBM sebanyak 3,2 liter untuk jarak 100 km. Lalu untuk urusan harga, skutik berlebel Imola 125 dari pabrikan FB Modial Italia ini dibanderol 40 jutaan aja brosis. Nah jadi gimana brosis? Kalian tertarik ngani meminang skutik bergaya sport racing dari pabrikan Italia ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!